Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel aku laki tarot ms hari ini kita bacakan untuk 72 jam kedepan untukku Insyaallah ini bisa kreisonit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and no skip iklan channel aku jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarot kita langsung baca doa kita lihat 72 jam kedepan untukku guys 72 jam kedepan untukku the world and the eight of cups the eight of pentacles the queen of pentacles okay and tonight of swords alright eh guys aku ngeliatnya kamu coba tetap berkomitmen untuk menyembuhkan diri kamu dari kenangan di masa lalu duniamu yang penuh dengan drama di masa lalu dan penuh dengan kecewa penuh dengan kesakitan trauma ya disini aku lihat dan ya kamu sangat berkomitmen untuk move on ya the night of swords seseorang yang memegang janji walaupun prosesnya lama tapi kamu yakin ya disini ini kan melelahkan ya ya shio babi nih bukan kamu babi ya tapi shio babi nih ya dia melelahkan nih tapi dia yakin gitu loh kalau di dalam tanah yang dia gerus dia akan mendapatkan hasil dan ini hasilnya ya dan aku ngeliat memang kamu sudah lelah dengan dunia drama terutama dari kisah masa lalu ya membuat kamu stress depression ya membuat kamu sakit bahkan membuat kamu tersiksa membuat kamu merasa terluka bahkan trauma ya disini kamu benar-benar komitmen untuk bisa move on dan mengambil kesempatan terbaik kamu yaitu sukseskan karir kamu sukseskan apa yang sedang kamu kerjakan ya aku ngeliatnya aku ngeliatnya Pace's sword, the queen's sword, the sun, two of cups, eight of cups, eight of one sorry guys six of pentacles hmm disini ada yang berdiling atau kamu water sign, air sign, and earth sign ya aku liatnya disini alright 72 jam ke depan untukku orang di masa lalu aku melihatnya eh nanti akan coba untuk mencari informasi tentang kamu ya dan dan dia mencari cara untuk bisa kembali lagi sama kamu nantinya tapi ini butuh proses juga ya begitu pun kamu ya untuk bisa move on dari kehancuran mencoba melawan segala ujian kamu yakin dengan langkah kamu walaupun memakan waktu ya bisa sampai enam tahun atau lapan tahun bahkan ini tujuh ya enam, tujuh, delapan tahunan dalam prosesinya ya kamu yakin gitu kalau kamu ya akan bahagia nantinya tapi memang saat ini kamu sangat teliti sih kalau mencari pasangan ya gak mau sembarangan lagi ya sangat teliti dan aku ngelihatnya karena disini kamu harus berhati-hati karena kamu harus mengutamakan kebahagiaan kamu sendiri juga ya ada seseorang orang baru juga ada ataupun orang lama ini coba untuk memberikan kabar atau memantau kamu dan kamu ngerasain energi itu kenapa? karena disini kamu focusing kamu commitment ya agar bisa mendapatkan kesempatan terbaik lagi meraih kesuksesan kamu saat ini memang kamu masih terbunuh atau merasa masih ada luka dari kisah di masa lalu kamu masih merasa dunia masa lalu itu masih menghantui kamu kamu masih terbunuh dengan kekecewaan kamu ya disini makanya kamu berkomitmen untuk focusing belajar menerima kenyataan belajar menerima rasa sakit gitu ya terutama dari masa lalu kamu belajar dewasa sih untuk bisa move on dengan cara ya perbaiki dan komitmen istiqomah gitu ya kita lihat 72 jam kedepan untukku tidak diapkan 2 2 3 6 9 10 10 wow guys memang processingnya itu melelahkan ya menakutkan bahkan karena untuk penyembuhan itu pastinya kita akan terkorek kembali ya orang-orang di masa lalu atau energinya gitu ya terkorek kembali karena untuk membersihin ibarat kalau kita nyuci piring juga kan kita pakai busanya sponnya, sabunya kan pasti kita gerus-gerus gitu ya kita bersihin kan gak langsung bersih kalau cuma pakai air gitu ya jadi benar-benar disini kamu kerja keras sekali untuk meraih kesuksesan kamu coba menerima sesuatu yang membuat kamu keblok terutama dalam percintaan yang mana tadinya dunia kamu ini sudah sempurna banget ya harapan kamu sudah sudah sempurna banget sukses lah tapi ternyata di masa lalu tuh kamu terluka karena adanya orang ketiga ya walaupun komunikasinya tidak jelas tapi kamu tahu kamu punya insting kamu punya feeling ya dan kamu juga punya firasat yang kuat sebenarnya bahwa orang di masa lalu ini hadirkan orang ketiga pada akhirnya komunikasinya kamu dan dia pun keblok ya dan disini membuat harapan kamu yang tadinya luar biasa sempurna menurut kamu ini keblok karena adanya luka adanya sakit hati tersiksa sedih sedih ya terkadang kamu gini apa gue bisa move on ya kamu selalu mimpi buruk kamu juga depresi dengan tujuan hidup kamu saat ini pun kamu masih masih mencari itu loh tujuan hidup kamu tuh mau kemana ya apakah bisa move on apakah stuck ya dari kisah masa lalu karena memang prosesinya itu kamu lumayan cukup panjang karena ini bisa membuat kamu kuat kamu tegar kamu ikhlas ya belajar dewasa dalam segala hal apapun yang ngeblok kamu dari harapan kamu di masa lalu kamu akan meraih kesuksesan ada suatu perjalanan hidup entah kamu traveling juga disini bisa ya kecewa dengan doa doa kamu di masa lalu karena hadirnya orang ketiga di duniamu dan ini membuat kamu akhirnya mengambil keputusan fokus pada karirmu kamu komitmen tentang penyembuhan disini aku melihat kamu ingin ngeblok kamu mengambil kesempatan untuk ngeblok rasa trauma kamu di dunia masa lalu jadi dunia jadi masa lalu itu yaudah pengen di blok sama kamu kamu komitmen kamu menerima keadaan kamu tetap kerja keras dalam penyembuhan disini juga kamu tersiksa tentang kejelasan tujuan hidup kamu juga terkadang kok kayaknya gak ada kejelasan padahal ini sedang berjalan jangan sampai ini ngeblok rasa percaya diri kamu ngeblok kerja keras kamu karir kamu melejit pasti mendapat ada yang mendapat apa namanya naik jabatan atau mendapat keuangan yang lebih bagus king of cups five of pentacles the page of pentacles ini orang di masa lalu ini dia sedang menyadari sedang menyendiri bahkan walaupun dia dengan orang baru dia sebenarnya merasa kesepian ya merasa kesepian dia mendengar kabar atau kamu mendengar kabar tentang kesendiriannya dia menyiksa diri sia-sia pada akhirnya dia coba untuk introveksi diri tapi dia tetap jalani dengan orang baru atau kehidupan barunya ya dengan diam-diam pada akhirnya dia akan kehilangan rasa itu terhadap orang baru karena kenapa karena kamu nekat mengambil processing penyembuhan yang cukup lama ini delapan 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 wah kamu ada delapan 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 berputar kembali jadi kayak apapun yang dia perbuat ke kamu ya karena kamu disini menerima dengan lapang dada dengan sabar dan kamu menghadapi tentang kenyataan hidup kalau kesuksesan dan kebahagiaan kamu di masa lalu itu akhirnya keblok ya karena dia hadirkan orang baru yang membuat kamu tersiksa dan sakit hati pada akhirnya dia tersiksa sendiri dan dia kehilangan kehilangan rasa terhadap orang baru gak ada semangat adanya skandal terus menerus ya aku melihatnya kita lihat lagi 72 jam ke depan kotok tukul the chariot six of pentacles The king of wands Guys Optimis aja ya Kamu ya Dalam langkah hidup kamu Karena Aku ngeliatnya gini Dulu memang Kamu sudah hampir berhasil Atau bahagia banget gitu ya Tapi ternyata kecewa Dan itu sebagai suatu Ujian Agar kamu lebih Belajar banyak dewasa ya Tentang menerima keadaan Dan pada akhirnya Kamu berdoa Memutuskan Untuk Mengendingkan Kisah masa lalu Dengan cara Menyembuhkan dirimu Untuk bisa move on Dan Kamu merasa Dunia kamu tuh Sudah penuh dengan luka Dunia kehidupan kamu ya Kebahagiaan Kesuksesan kamu tuh Sudah penuh dengan Drama Rasa sakit Dan ini Menyiksa Kamu Ya Bahkan kamu juga Depresi Karena janji-janjinya dia Dan kamu Pada akhirnya Nerima kenyataan Ya udah Ngambil kesempatan Untuk meninggalkan Atau Ngeblock Communication Dengan orang Yang kamu dealkan The chariot The six of pentacles And the king of wands Aku ngeliatnya disini 72 jam ke depan Untuk kamu Wow Dia akan datang lagi Ke kamu Memberikan cinta baru Sama kamu Tapi Kamunya disini Sudah Mendapatkan cinta baru ya Ibarat sudah Bisa Mencintai diri Kamu sendiri Kamu coba untuk Membuka Lembaran baru Walaupun Langkah kamu ini Penuh dengan luka Ya Dari Karma di masa lalu Kisah di masa lalu Bahkan dari keluarga kamu Karmanya Ditambah lagi Kamu masih mengingat Tentang janji Seseorang Untuk bisa Bahagiakan kamu Hingga akhir tua Gitu ya Pada akhirnya Keblok Ya Karena Dia ada dua pilihan Pada akhirnya Ya kamu Ujung-ujungnya Ya kamu nekat Membahagiakan diri Kamu sendiri Nekat mencari Orang baru juga Nantinya Aku Aku ngeliatnya Memang Kamu gak pantang Menyerah sih Ini tipikalnya ya Gak pantang Menyerah Lambat Tapi Terus berjalan Ibaratnya kamu Istikomah lah Komitmen Aku ngeliatnya Memang Kamu coba Untuk bisa Melepaskan Kisah masa lalu ya Tapi dia akan coba Untuk datang kembali nih Di saat kamu Berkomitmen Dengan orang baru Dia merasakan Getarannya Energi Kamu sudah Fokus ke orang baru Energi bisa Cepat atau Lambat ya The king of pentacles The world of swords And Five of ones Two of wands Ini Seseorang Yang Kamu Cintai Atau kamu Impikan Dulunya Dia merasakan Kelelahan ya Dalam perjalanan Kehidupan dia Karena Banyak drama Yang terjadi Dalam hidup dia Dan Masa depannya Dia ini juga Kalau aku lihat Masa depannya Dia Penuh ketakutan Penuh Masalah Jadi Dia Ngerasain Banget nih Kalau Kamu Sudah Komitmen Untuk Mopon Dan Sudah Lumayan Melangkah Jauh Dia Merasakannya Makanya Nanti Ketika Kamu Sudah Ada Orang Baru Dia Coba Untuk Hubungin Kamu Lagi Dia Soulmate Wow Yes This is your soulmate give you relationship chance work on your partnership is it safe for you to love open your heart to give and receive guys ada seseorang di masa lalu ingin meminta kesempatan kembali untuk bisa merajut kasih sama kamu karena dia mengalami banyak masalah atau kamu juga sudah lelah dengan hubungan yang penuh dengan drama dan dia minta rujuk, minta baikan hati-hati hati-hati itu aku baru bilang hati-hati jangan langsung percaya jangan langsung baper jangan langsung romantis kegeeran ibaratnya ini karena kepercayaannya ini penuh dengan tipu daya hati-hati jangan terlalu cepat baper ya work on your partnership jadi ya kalau dia mau kembali silahkan tapi kamu juga harus berkomitmen tetap melakukan penyembuhan kamu jangan sampai berhenti karena ketika kamu sudah baper dan memakai hati sehingga kamu bucin lagi ya ini kepercayaan kamu akan dipermainkan lagi just carefully oke don't too deeply masih ada topengnya masih ada topengnya dia memang bisa jadi soulmate kamu tapi bukan berarti ya kamu bisa dipermainkan terus menerus double soulmate guys soulmate connection partnership agreement and soul contract karena kamu mengendingkan doa kamu juga ya untuk dia karena adanya triparty ini sehingga kamu kecewa dan kamu mengendingkan drama ini dengan cara ya kamu komitmen ngeblok komunikasi dengan dia dengan siapapun yang membawa energi negatif yang memberikan energi pikiran negatif tanpa alasan gitu ya pokoknya kamu mengeblok mengendingkan orang-orang yang mengasih toxic dalam hidup kamu soulmate dua kali masih ada soul contractnya ya tapi di saat kamu sudah move on ini soul contractnya kembali terjadi hati-hati ya di saat kamu sudah move on di saat kamu sudah bisa membuka lembaran baru dan menerima cinta baru dari energi orang baru itu dia memantau kamu ya kamu juga harus mantau ya jangan sampai lengah karena akan ada perubahan ya di dalam kehidupan kamu nanti kedepannya kamu banyakin aja hangout dengan orang-orang yang memberikan energi positif atau mencari informasi komunikasi dengan orang yang memberikan kamu energi baik ya karena disini kamu harus memperbaiki ya memperbaiki kebahagiaan kamu sendiri dan soulmate kamu ini ini bisa orang baru juga soulmate-nya tapi aku lebih feeling ke orang lama soulmate-nya dia minta ketuhan juga disini dia melihat foto-foto kalian ketika kamu sudah komitmen untuk move on dan membuka lembaran baru ini akan ada satu komunikasi dan ini akan menjadi suatu ujian buat kamu ya suatu ujian dan kamu harus bisa menghadapinya dengan ketegasan kamu keberanian kamu banyakin komunikasi dengan teman-teman kamu sekiranya yang memberikan pengalaman baik kehidupan positif ya dalam diri kamu karena itu efek besar juga lingkungan dengan seseorang yang kita komunikasikan itu juga efek energi soalnya dan kamu tetap sebagian masih ada yang mengenang memori di masa lalu ya kamu juga masih ada rasa apakah harus kembali ke masa lalu atau terus maju untuk mencari kehidupan baru jadi kamu harus siap mental ketika kamu sudah mendapatkan orang baru orang lama ini akan datang dalam kehidupan kamu kamu juga sudah harus kuat mental ya jadi jangan kaget gitu kesedihan despondence kesedihan perseverance kegigihan prior wow a leg up wow alright guys yang kesedihan di masa lalu yang membuat kamu murung bahkan putus asa pada akhirnya kamu menekuni ibadah kamu memohon dan meminta agar dinaikkan derajatmu ya energinya lebih kuat yang disini aku lihat kamu ingin sesuatu yang benar-benar bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik walaupun pengorbanannya luar biasa tapi kamu terus menekuninya kamu gigih ya walaupun terkadang sedih putus asa apa bisa itu loh tapi kamu juga gak mau berhenti ya untuk move on untuk benahi diri kamu kamu gigih termasuk seseorang yang penuh keyakinan sih dan kamu perbanyak doa kamu lebih baik kamu juga menekuni tentang ibadah spiritual cari seseorang yang bisa memperbaiki caramu pun kamu ya cari seseorang ini bisa motivator guru spiritualmu saudaramu siapapun sekiranya bisa membawa kamu ke dalam perubahan yang lebih baik walaupun butuh proses kehidupan itu butuh proses gak ada yang instan ya teruslah communication agar kamu menyerap energi positifnya jangan sampai putus karena ini bisa membantu memperbaiki energi kamu hadapi segala perubahan dengan tenang jangan gampang galau jangan gampang sedih apalagi emosi ya tekuni terus doa kamu kalau bisa naikkan lagi levelnya ya agar ada perubahan pesat dalam kehidupan kamu karena orang yang kamu dealkan disini dia sedang banyak masalah ya banyak masalah dan banyak drama karena egonya dia sendiri oke so aku harap ini bisa return it buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and not skip iklan channel aku laki terutemes and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh